assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel fakta media KKN Desa Penari adalah sebuah cerita horor yang menjadi sirang di Twitter dan Instagram sejak tanggal 31 Agustus 2019 Bayu Songgon Banyuwangi sempat dianggap sebagai latar dari cerita tersebut cerita tersebut dikabarkan akan diterbitkan menjadi novel dan beredar pada bulan September 2019 KKN di Desa Penari viral diperbincangkan di sosial media cerita itu mengisahkan kejadian horor yang dialami beberapa orang remaja saat menjalani kuliah kerja nyata atau KKN cerita KKN di Desa Penari pertama kali diceritakan oleh pemilik akun Twitter Simple M ia menyatakan bahwa kejadian tersebut tak langsung dialami dirinya melainkan seseorang bernama Widya berikut fakta-fakta cerita KKN di Desa Penari tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ada informasi penting dari channel ini klik type dan juga share ke media sosial lainnya agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu Mari kita sering berbagi informasi dan pengetahuan yang ada di dunia ini Hai kakaknya di Desa Penari yang konon katanya cerita tersebut nyata dan terjadi di tahun 2009 tempat KKN tersebut ada di daerah Jawa Timur di sebuah kota yang bernama Banyuani kisah tersebut bisa dibilang cukup mengerikan karena memakan dua orang korban ada enam orang yang KKN di akhir cerita disebut 14 orang di sebuah desa yang cukup dibilang masih terpencil semua itu berawal dari seseorang yang bernama Ayu memaksakan diri untuk melakukan kegiatan KKN di desa tersebut dan sempat ditolak oleh tokoh sempat dan akhirnya diizinkan untuk kegiatan KKN di dalam cerita tersebut ada enam orang yang diceritakan yaitu Widya Nur Wahyu Anton Bima dan juga yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Ayu awal mula saat KKN sudah disambut teror di desa tersebut dan bahkan di perjalanan menuju tempat cerita tersebut pun ada tanda-tanda peringatan agar tidak lanjut ke sana Widya yang menjadi narasumber cerita tersebut mengalami teror demi teror dari para makhluk halus Hai di daerah tersebut dan begitu juga temannya pun mengalami hal yang sama banyak teror aneh yang ditemukan mulai dari penampakan makhluk halus suara gemelan aroma bunga melati suara sindil menyanyi dan lain sebagainya yang membuat saat mereka tidak tenang dan merasa ngeri saat menjalani kegiatan KKN yang berlangsung selama 6 minggu hal mengerikan lainnya terjadi saat Wahyu dan Widya melanggar pantangan untuk tidak melakukan perjalanan di malam hari saat itu mereka akan melewati hutan tersebut dan diberi peringatan oleh pedagang cilok karena terus memaksakan diri mereka pun diberi nasihat oleh pedagang jalan tersebut agar hati-hati di jalan dan tidak tengok kiri-kanan saat berkendara apesnya mereka ketika malam itu kendaraannya mogok di tengah jalan dan disaat itu ada yang menawarkan bantuan dan bahkan disuruh mampir ke suatu rumah dan dijamu mereka pun menikmati jamuan yang sebagiannya dibawa pulang dan setelah kendaraannya selesai diperbaiki mereka melanjutkan perjalanan kembali ke tempat KKN dan isi bungkusan jamuan itu dibuka ternyata hal mengerikan terjadi dimana isi bungkusan tersebut bukan makanan akan tetapi kepala monyet yang bercucuran darah dan membuat kengerian bagi mereka selain itu salah satu proker KKN kelompok mereka yang membuat saluran air mengalami hambatan untuk diselesaikan mulai dari alasan warga yang sakit dan sebagainya teror tak hanya sampai disitu saja di akhir cerita ada dua tokoh yaitu Ayu dan Bima terbujur kaku dan meninggal dunia beberapa bulan kemudian selidik demi selidik ternyata mereka melanggar pantangan di desa tersebut karena melakukan sesuatu yang melanggar normal dan etika saat KKN sudah selesai pihak orangtua Ayu dan Bima sempat menggugat pihak kampus namun akhirnya kasus tersebut berlalu begitu saja dari kisah mistis tersebut kita bisa belajar banyak hal tentang pentingnya menjaga normal dan etika dimanapun dan kapanpun termasuk saat sedang melakukan KKN bagi yang percaya tentang adanya yang gaib tentunya di setiap tempat selalu ada yang menjadi penunggunya sehingga meskipun kita sebagai manusia merupakan makhluk yang sempurna jangan sampai-sampai bertingkah sembrono dengan melakukan sesuatu yang tak pantas dilakukan yang bisa mencelakakan diri di kemudian hari begitu juga bagi mereka yang tak percaya mistis dan gaib bukan berarti bertindak seenaknya di tempat orang lain yang asing tetaplah jagalah etika dan normal sebagai tamu serta kita hormati adat yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan di lain hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati